Hai sobat-sobat kalau nok-nokan ya betul-betul nembak sikir lo ini miramar enggak hahaha gede guys ini dia game terakhir pada hari ini game kelima dari lima game akan dimainkan ini di akhir angle sebagai game penutup kita dengan satu wakil Indonesia yaitu Morph tim bertanding dan berusaha mengamankan posisi di halaman pertama kita Morph sangat dibantu dengan seraka kali ini ya dengan arah pesawat kali ini bisa langsung turun menuju ke arah Gergopol kota tapi mereka tampaknya akan mendapatkan sedikit perlawanan dari tim TSM harusnya kalau ngelihat sih baru mau gue bilang dibantu sih dibantu dari segi pesawat tapi akan dapat surprise ngga nih untuk tim-tim yang turun di sekitar Gergopol kita bakal lihat nih kalian dari tim-tim yang bertanding harapan tangguh Morph ya bisa mempulangkan tim TSM kali ini langsung ke arah lobi mengamankan posisi mereka karena lagi mereka juga posisi butuh tempat yang aman juga untuk mereka rotasi untuk bertahan juga jangan sampai mereka tumbang ya jangan sampai tumbang mereka semua udah pada turun kayaknya bakal sharing daerah di sekitar Gergopol karena dari Nova mereka mengambil di arah apartemen kontainer dan juga perumahan diambil sama Morph sementara TSM mengambil di daerah perumahan lain yang ada di sekitar hospital iya kita bakal lihat dari tim TSM mereka lebih ke arah perkotaan jadi harusnya dari tim Morph bisa ke arah jembatan dengan cukup nyaman cukup aman kali ini ya apalagi OR dia juga nggak bakal lama-lama banget dia bakal scrapping kembali dan pindah nantinya betul dari circle nya kemana ya? ke arah kanan ke arah Severni tapi lebih ke arah kanannya jadi ya oke gak ke kiri berarti mengambil daerah-daerah sebelah kanan mungkin mendekati Yasnaya tadi ya? area Yasnaya nanti kita bakal lihat dan pastikan kembali karena circle kayak gini tuh gak jarang di PMWL sering banget circle nya menuju ke bagian kanan habis disindir terus circle nya lompat ke sebelah kiri sekarang habis disindir kanan kiri circle nya akan menuju kemana? kan kita masih menunggu dan harus menyaksikan nantinya iya betul ya bener kata lu ngambil Yasnaya KMSK masih kena tadi di circle yang pertama harusnya gak bakal menuju ke arah SMB ini circle standar gak sih? ya ini circle standar circle standar PMWL kan? betul circle milta kan? circle milta tapi ini lebih ke atas lagi sebetul kalau kemarin kan masih agak motong ke arah Novo nya betul kali ini lebih motongnya itu ke arah KMSK nya betul sekali Stalber harusnya bakal jadi tempat incaran beberapa tim sih kayak misal Morp atau Udu atau bahkan RCS biasanya mereka ngambilnya sisi-sisi utara nih karena beda banget loh kalau kita ngamatin di minggu pertama minggu kedua semua tim itu jarang banget kalau circle kayak gini ngambil di bagian utara tapi begitu mereka review ngeliat bagian utaranya kosong sekarang di minggu ketiga kita lihat ya tadi irangle irangle pertama irangle kedua semuanya itu rata-rata pada milih rotasi lewat bagian utara ya karena memang terbukti lebih kosong ya pas dibanding kita terobos dari center itu perlu step by step kalau kita pengen langsung terobos aja lah ke tengah gitu paling bagus motong lewat atas dari Stalber dari KMSK lipovka lalu masuk langsung ke center circle ini kayaknya better mungkin ya kalau tadi main sini dari farm langsung tabrak lipovka ambil ujung-ujung dari batu-batuannya mungkin ya cuma kali ini better tidak bermain dan Morp yang dapat jalan cukup berat dari Girgopol harus rotasi menuju ke arah open field dari mansion dan sekitarnya shelter apalagi kalau kita lihat tadi arah drop zone nya tuh harusnya di bagian utaranya rame banget rcs lah yudu terutama yudu sih yudu pasti bakal ganggu rotasi bagi Morp kalau mereka rotasi lewat utara lewat sisi bagian atas dari circle yang pertama tapi kayaknya dari TSM dan juga Morp mereka tidak bertemu flow berarti empat pemain Morp ini ngeloot nya di arah container terus Valdus juga gak ketemuan sama T1 T1 gak main ya T1 gak main T1 di grup A eh ada 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 yang gak main tuh BTR box gak main yang gak main itu bener kata lo tadi BTR box terus ilang catetannya FS FS sama no chance BTR box sama no chance yang gak bermain di match kelima hari ini dan udah ada beberapa tim yang melakukan rotasi cepat termasuk Morp yang langsung mengambil bagian jembatan sebelah kanan untuk tim IND kayaknya gak bakal ada yang ganggu mereka karena mereka turun di arah SMB SMB tadi cuma satu tim doang cuma tim IND doang betul ternyata mereka juga enak banget sih mau lewat Novo kan gak ada yang ngehalangin mereka jadi jembatan kanan tuh lumayan relatif aman apalagi udah gak ada di Novo gak ada juga BTR menunggu mereka di Milta jadi harusnya mereka cukup mudah sih untuk lewat dari jembatan kanan menuju ke arah Milta dan mungkin ke arah Milta powernya paling yang mau diwaspadain ya satu tim aja Mega karena kan Mega biasanya ngebegal jembatan sebelah kanan tuh betul kalau gak ada BTR kalau gak ada BTR wiii ada BTR aja masih begal-begalan gila itu kalau kena batu BT sih lagi mau rotasi ketahan iya itu batu diibaratkan polisi tidur kalau ada polisi tidur kayak gitu beneran tuh di Indonesia gue yakin semua mobil di Indo bakal remuk bakal hancur sumpah orang yang normal aja mobil sering hancur apalagi yang kayak gitu modelnya iya tinggi banget lompat jauh lagi habis itu kalau banyak polisi tidur kayak gitu di Jakarta gak bakal ada orang mau pakai sedan lagi semuanya pakai jeep biar tinggi kalau bisa dimodif mobilnya kan biar tinggi sedannya tinggi kan pakai ban offroad kebayang lagi gue bentuk sedan tinggi tuh kayak gimana aduh kayak kurang gitu dilihat ya kenapa gak sekali mobil gede gitu kan bentar ini kostumnya mirip yang dipakai sama No Mercy ya mirip mungkin di Sultan juga wow kalau No Mercy sih udah pasti putih-putih pasti full ya full udah pasti tanpa setengah-setengah gak ada yang setengah-setengah lah harus totalitas dan Celts sudah mulai bergerak juga kali ini di arah shelter sedikit terhambat karena ada RRQ yang rotasi cukup cepat ternyata betul RRQ keluar cepet banget dari arah Pochin karena mereka sadar deh kayaknya kan bakal ada penumpukan banget tuh di daerah open field mungkin mereka bakal mengambil rumah di daerah dekat-dekat mansion ataupun di daerah shelter nah itu beneran langsung nunggol juga mereka mereka bakal secure tempat yang cukup aman dan tentu mereka pengen coba untuk memotongin rasa tim-tim lain mungkin mereka bakal menuju ke arah gudang ataupun ke arah rumahnya FS yang mereka suka ambil atau ke arah bunker-banker shelter nah udah oke udah pasti nih mereka bakal ke shelter saw di sini mereka berarti mereka bakal ketemu sama Celts karena Celts sekarang ada di bawah shelter iya dalam bunker ya kan iya di bawah di dalam bunker-nya ini kalau semua sisi pintunya ditungguin gimana caranya box keluar dari dalam shelter kalau udah kejebak kayak gini sih udah merepotkan banget buat nyari jalan keluarnya apalagi kalau semua lubang bunker ini udah dijagain sama tim RRQ betul jadi mereka harus keluar dari apa ya jalur berbeda lah dari shelternya karena kan ada 4 titik mereka keluar aja harusnya masih cukup aman sih sebenarnya waktunya dan RRQ langsung ngotong rotasi juga dengan cukup cepat menghalangi pergerakan tim lain dan terakhir juga dari tim T1 Yeonjun mulai nembak ke arah tim ulu yang mengambil di daerah-daerah milter power betul dan Yeonjun makin kelihatan ya makin kelihatan performanya performanya itu makin kelihatan di minggu ini terutama di minggu ini karena hari ini mereka main bagus banget ini hari pertama di minggu ketiga dan permainan dari T1 bener-bener bagus terutama Yeonjun yang tadi sempat melakukan clutch juga seorang diri nge-clutch si Yudu di Miramar dan sekarang mereka bakal gerak lagi dan sudah ada yang tertembak Morph mulai berperang dengan tim RCS close combat nih di tengah-tengah rotasi mereka dan tiba-tiba Morph melakukan rotasi cepat mereka langsung sampai di arah tempat sekitarnya RCS RCS cepat banget berarti rotasinya mereka kayaknya buruk kayaknya semua tim di buru-buru pasti emang lihat circle yang pindah ke arah kanan dengan arah pesawat ke arah kiri tadi ya semua tim tuh buru-buru mencari compound mencari posisi juga di daerah circle so kita bakal lihat cycle ini dari tim-tim yang bermain akankah mereka coba tetap push untuk ke rotasi ataupun mereka bakal coba fight di ujung circle betul dan kali ini mereka sudah menempati satu compound juga yang biasa diincer sama tim-tim SA nih compound ini kalau misalkan circle nya menuju ke arah daerah-daerah sekitar Yasnaya ke daerah-daerah sekitar Lipovka ini biasanya kompon-kompon yang biasanya 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 diincer sama tim-tim SA iya kita bakal lihat cycle ini karena Yasnaya ya harusnya masih ada beberapa tim yang ngisi Yasnaya sih kayak Yudu nih dia lagi nunggu aja di high groundnya danau lagi nunggu pergerakan juga apakah ini bakal ke Pental ke arah bawah ataupun ke arah tengah karena Yudu sini beruntung banget dia enak banget dia tinggal pindah kanan tuh ada kompon tinggi banget ataupun ngambil yang di atas bukit paling tinggal ngantisipasi kedatangan tamu tuh dari Severny, Nova yang rotasinya jauh banget tiba-tiba mereka nahan blue zone pertama loh demi memastikan rotasi mereka supaya nggak kepotong sama tim-tim lain betul ini penumpukan banget sih di daerah Morph ya ini Morph bisa nyayur banget sih mereka harusnya kalau peluru mereka cukup ingat bro kalau mereka dapet kompon nih semua tim deh kalau semua tim nih rata-rata ada tim yang dapetin kompon contoh lah kayak RRQ atau Morph yang mereka udah ngedapetin kompon kayak gini mereka perangnya jarak jauh seberapa banyak kill yang mereka dapetin loot boxnya nggak bakal bisa diluting pak karena nggak dapet nggak bisa keambil kan betul makanya harus bener-bener ngesek peluru dan ada snakes yang terjatuh kecelakaan tunggal chelsmg juga langsung dipulangkan karena lobby menabrak daerah sekitar RRQ dan langsung dipulangkan begitu saja iya kita bakal tinggal pengetahuan dari tim Morph mereka masih menahan menahan posisi mereka yang emang udah bagus banget sebenernya center circle tinggal menunggu gempuran tim-tim lain datang dan harapan itu ada peluru mereka cukup kali ini jangan sampai peluru mereka kurang KUG mulai lewat mulai dihajar kalau ada tim Morph tapaknya belum miliki angle yang enak menembak ke arah Morph mereka bakal sebelah-sebelahan ya mereka bakal berbagi sumpah dia yang nabrak bar-bar-bar KUG KUG wah mobilnya udah siap tuh ada tiga mobil ada tiga vehicles wuuh baru dibilang satu pemain mereka langsung tumpang arah tembakan yang cukup baik dari seorang Zai kar 98 headshot tadi dan langsung mengincar yang lain lagi memberikan tembakan ke arah tim Ulu betul kita bakal lihat dari Zai masih menahan juga karnya kali ini dengan scope yang mengadai juga menembak ke arah tim Ulu belakang dia tapi harus waspada ya ada tim KUG tapi untungnya rumahnya nomor sih itu ngehalangin angle shot dari seberangnya betul jadi masih cukup aman posisi yang dipunya sama Zai sejauh ini ini kenok satu aja itu informasi yang berharga banget buat Morph untuk tahu tim mana yang ada di depan mereka tapi seperti efeknya bakal terjebak Tiwan bakal berkumpul 4 pemain mereka langsung misil menjaga di bagian paling belakang 3 orang sudah mulai masuk granat bakal di kokang terlebih dahulu lempar menutup ke arah tangga kali ini bakal mengutuskan tim tim yang bakal naik ke bagian atas sedikit lemparan ke bagian luar kali ini Yonjin sudah mulai naik ke bagian atas dan masih bermain TPP terlebih dahulu backupnya sedikit lama dan seperti ngevexe sudah melihat 1 pemain dari Tiwan yang sudah mulai naik ke bagian atas close combat di bagian dapur dan ada 2 pemain yang masuk tapi 2-2 nya hampir terkenap hanya dengan seorang vexe dan backup fire di bagian belakang pun juga sudah mulai berdatangan satu persatu betul banget itu bakal disediakan bakal spray dan ke arah dasnya yang bergerak langsung menuju ke arah rumah ini paradoks masih menjaga sisi belakangnya dan kita bakal lihat dari seorang angkor bahkan ngebersihkan rumah dari tim Tiwan Tiwan tinggal 2 player lagi sedikit dan masih lempar bom juga ke atas masih mengokang bom lempar ke atas eh kelamaan megangnya dan di cancel oke dilempar tapi ronda 2 dikokang cancel lagi ronda 3 gak jadi bakal ngebench lebih dahulu sebelumnya bakal coba ngefight kembali kali ini dibalik satu was bakal saling melihat bakal saling melihat reload tembakan spray down dari mumi dan tampaknya dari mega swag bakal mentumbang tapi langsung di fall up oleh angkoru dia udah tambahin sama tim lain juga yang ada di sekitar mereka bahkan misil yang tadinya bisa ngebackup dari arah jauh digangguin juga karena mega juga nge-split posisi mereka mega juga nge-split posisi mereka berarti Tiwan hanya menyisakan misil seorang saja backupnya mega terlambat tapi sekalinya dateng wah gila rombongan konvoy dateng bos bener-bener langsung full banget dan bener-bener full full banget yang dateng kali ini dan beberapa tim juga bakal langsung mengisi beberapa kompong-kompong dari tengah-tengah circle bakal saling lock juga dan zai 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 dapatkan hati headshot ke arah konsep kali ini ya lagi dan lagi pemain KOG berarti pemain KOG ini udah kenok 2 kali diincer sama Morp tinggal informasi ke arah ulu nih kalau misalkan dari Morp bisa nge-nokin satu pemain ulu itu udah lengkap banget mereka dapat informasi kanon mereka KOG kiri-mereka ulu udah itu aja informasi setidaknya masuk tim mana yang ada di sekitar mereka betul jadi mereka punya informasi lengkap juga gampang untuk melock ke arah tim-tim lain yang bermain kali ini dan itu bakal dipergerakan beberapa tim kali ini mulai menuju ke arah circle yang mengarah ke yes naya dan juga mention daya tim Morp juga sangat-sangat enak kembali 2 circle gak usah pindah bener-bener perfect banget posisi mereka ya malah tim-tim SA yang bakal perang terlebih dahulu TSM bakal melakukan fight dengan OR lemparan granat dari neo menuju ke arah gudang tiganya langsung meletup tapi tidak ada damage yang diterima oleh seorang mafi mafi bakal membalas ke arah broken wall sisi kanan ada step yang terdengar bakal dilempar begitu aja ternyata kelas guard udah mulai masuk ke arah pertahanan dari seorang mafi mafi hanya bisa bertahan di dalam satu gudang kecil tapi ada backup fire dari arah scout scout bisa memback up mafi dengan sangat bagus karena jalur masuknya hanya satu doang tapi scout tertangkap oleh TSM backupnya hilang granat bakal dilempar meletup dan berhasil mendapatkan satu predik granat yang bagus bakal ada close combat dua orang di bagian luar tapi OR tidak bisa bertahan lebih lama lagi OR dipulangkan menjadi tim pertama yang ke arah lobby gila lemparan bomnya sih predik 10 per 10 gila 200 IQ itu calculated banget itu tadi lemparannya calculated banget tapi kita bakal lihat kayak ini dari tim OR tampaknya harus pulang juga diposisikan 16 pada game kali ini ya gua gak tau sih poin Yudhu berapa tapi Yudhu pada hari ini belum berpenampilan terbaik mereka ya masih perlu meninggalkan lagi performa mereka kalau mereka pengen lolos untuk ke minggu terakhir di Super Weekend betul dan buat teman-teman daripada ngurusin karbitan mending kita tutup omongan-omongan karbitan pakai hashtag Indopride hashtag Gaspol kalau perlu bendera Indonesia di spam di live chat sekarang juga ya kita hilangkan karbitannya jauh-jauh dari karbitan ya betul karbitan ini berguna juga untuk membentuk kekompakan kita ya jadi kita ya udah kita makin kompakin diri supaya karbitannya minder masa kita kalah kompak sama karbitan betul gak boleh lah kita gak boleh kita harus bersatu teguh melawan karbitan guys karbitan tuh kompak guys kita harus lebih kompak lagi masa kita kalah kompak sama karbitan aduh jangan pak kita harus lebih kompak dari karbitan makanya langsung spam Indopride Gaspol seperti TS yang bakal gas karavaldus eh gak jadi tuh gara-gara ada tembakan dari gudat langsung menembakkan langsung tumbang juga pig Goddard juga lumayan skar dan Goddard bakal tersungkur juga kali ini di atas rumah dia dari TS penyebaran mereka rapi banget mengelilingi kompaun langsung mematikan pergerakan dari tim Valdus dari Matoy yang kawan-kawan sudah mengelilingi posisi high ground high ground dan juga low ground dari tim Valdus Martin masih menjaga di luar tiga satu yang dulu dimainkan oleh Valdus yang dulu Matoy di luar digantikan oleh Martin kali ini ya menjaga pergerakan dari tim TS saling melock dari high ground dan circle tempat depan Morph kalau Morph gerak serang bisa nih mau gak mau mereka harus gerak cepat tapi harus wah bentar gua lupa dah itu itu cekungan gak sih depannya Morph tuh cekungan tuh yang open field banget tuh yang depannya Morph kalau mereka pengen langsung strike masuk ke dalam zonanya ada beberapa bugi-bugi kecil sih harusnya bisa dimanfaatin kalau mereka bisa forting sih tapi kan kita bakal lihat antara Valdus dan juga Secret Velmot harus melakukan healingnya terlebih dahulu satu orang terjatuh Biubiu harus segera diselamatkan karena agak sedikit terbuka posisi dari Biubiu nya lemparan granat ke arah broken wall nya tapi tidak sampai bakal langsung di push eye shoot akan datang keluar dari arah kamar mandi sepertinya bakal disergap begitu saja free fire dari bagian luar dan ternyata Velmot yang kalah eye shoot win dan langsung memulangkan Velmot ke arah lobby iya kita bakal dari eye shoot juga langsung masuk ke depan kali ini kita bakal lihat dari eye shoot mengongkang bom siap-siap melempar ke arah armjot tapi armjot lempar duluan lemparan bom dan jar sama-sama menghindari bom nya tapi dari seorang eye shoot mengandai beberapa peluru ke arah seorang armjot kali ini armjot salah banget masuk ke dalam sana itu celah yang sempit bakal langsung dilempar terbakar granat pun menuju ke arah eye shoot wuh sebuah threat damage yang tidak adil antara eye shoot dan juga armjot molotov dibalas granat terbakar 1 on 1 situation martin melawan yuhai tapi di belakang mereka ada tim TSM ya menunggu perang kedua tim ini martin dapatkan lebih open yuhai pick dengan sangat cepat langsung spray yo dan dapatkan seorang martin mungkin lo bakal ditembak sama TSM tadi tapi masih ditahan oh baru ditembak TSM baru mau menembak dan yuhai lumayan low bakal langsung melakukan first aid healing kali ini menghindari peluru-peluru panas dari tim TSM betul dan TSM langsung bergerak kayaknya gak lama nahan pergerakan dari yuhai juga bergerak biu-biu sudah tidak bisa diselamatkan lagi dibiarkan bleeding out begitu saja awww mobilnya berasap bukan hal yang bagus sudah mulai berapi APK bentar lagi sudah mulai berapi dan meletup balonnya si yuhai aduh tapi dia gak langsung mati berarti dia lompat dulu tadi atau kenok kayaknya kenok deh iya harusnya kan kalau meledak di dalam kendaraan kan langsung pulang ke lobby kan wow jadi sih di belakang ke lobby kan setelah mereka berusaha nabrak ke arah mansion tapi keputusan kali ini lumayan tepat sih mereka dimana mereka mengorbankan satu player mereka untuk mendapatkan posisi yang enak dalam circle lumayan worth it lumayan kali ini tinggal gimana mereka mengeksekusi gameplay mereka dimana mereka nyebar ke dua titik yang berbeda kali ini betul karena kalau dibilang rugi ini rugi banget Synergy udah set up terlebih dahulu dibandingkan Morph jadi mereka harus tahu dulu nih Morph harus tahu dulu informasinya dimanakah Synergy melakukan set up sementara Zai langsung melakukan rotasinya lagi dia bakal ambil sisi rumah sebelah kanan yang ada di bagian luar untuk mengelabuhi beberapa pemain yang dipunya sama Synergy tapi informasi dari Synergy juga sudah didapatkan bahwa Morph melakukan pergerakan ke arah yang lain akan melakukan pruning di bagian rumah lantai dua kali ini tab bakal turun lagi ke bagian bawah untuk melakukan stick dengan teman-teman yang lainnya dari arah belakang juga kedatangan tamu ternyata ada yang datang Servi dipus sama tiga pemain ulu yang tiba-tiba datang ke arah kompon mereka namun backup dari arah belakang begitu baik dua pemain dipulangkan begitu saja dan hanya mengisahkan mau seorang saja no mercy mengambil keuntungan kali ini menuju ke arah tim KOG konsep kenok dua kali sama Morph team iya kita bakal kali ini perolehan poin juga ulu dengan maksimal poin pada game kali ini dari tim Morph juga berada peningkat 10 setelah game tadi gak main tapi kali ini mereka punya kesempatan untuk mengejar ke arah tim secret yang tumbangnya betul RCS yang dipulangkan begitu saja sementara Yende bakal bermain di arah pinggir zona akan melakukan fight dengan tim Mega satu pemain terlihat ada spray dengan menggunakan DP nya tersunggur ke arah tanah oh no mercy tampaknya no mercy juga bakal tersunggur kali ini dan mempertahankan ujung zona yang sayang banget kalau tim Morph tumbang sekarang kalau posisi mereka bener-bener the best position kali ini ya Brady compound masuk ke arah zona juga please Morph bertahan please Morph bertahan please Morph bertahan masuk ke serka-serka lahir oke kita bakal melihat terlebih dahulu juga sepertinya kali ini 10 tim yang tersisa iya kita bakal lihat kali ini permainan dari tim-tim kali ini please Morph bertahan posisi mereka sih bagus banget ya yep sayang banget kalau mereka enggak apa ya enggak maksimalkan posisi mereka kali ini bener-bener the best position mereka di luar dari mansion dapat ujung zona juga depan itu open field tinggal nyayur-nyayur aja kali ini betul banget dan untungnya no mercy gak masuk di kill fit ya cuma knock doang gak sampai dipulangkan ke arah lobby tapi ada tim ini yang bakal menuju ke arah ke arah bangunan yang sama Zai terkena headshot betul Zai dan Zai bisa bisa sendiri ya ya dia keluar oke dia bakal di NNH nya menyisakan 2 player team Morph oke ini berbahaya tapi dari nomor sih cukup enak nyayur ya tapi dapatkah Morph bertahan dengan 2 player mereka ini ya helmnya sih udah mengenaskan udah mengenaskan level 3 sih level 3 tapi disentil juga pecah itu itu kejatauan ketimbuk tulur orang tahun juga ilang oh frenzy dapet kill lumayan frenzy dapet kill tambahan betul kita bakal lihat kayak ini 2 M star dari team Morph dapatkah mereka bertahan memaksimalkan poin mereka dari posisi mereka sekarang ini ya ya sementara mobil yang lewat langsung ditembak sama tim Nova satu pemain Yudhu terjatuh frendo dipulangkan karena lobby oh what? oke oh di belakangnya masih ada pemain lain ternyata Yudhu ke sandwich banget dan gue deg-degan ngelihat Morph yang berada di bagian luar ini ngeri sih ini ngeri banget tapi Morph ya sementara bertahan di posisi ke-9 hanya bermodalkan poin kill mereka Athena pelan-pelan mau dikejar juga ini kalau Morph bisa maksimum poin mereka lumayan banget sih at least top 5 dapet ya at least top 5 dengan 2 pemain yang tersisa kalau gue jadi Morph ya gue bakal biarkan semua tim yang ada di bagian luar perang terlebih dahulu biarin mati dulu biarkan mereka mati dulu tapi Ultron menggunakan VSS dengan teluruh yang aduh hampir kesebut masih bertahan di arah balkon di bagian atas dan atangki pun terpik off TSM mendapatkan satu orang dari Celts ini kompon terenak sejujur ya kalau kita ngomongnya tim Celts dan juga tim Nova ini kompon terenak tengah-tengah zona high ground sekitar juga open field Morph tampaknya komponnya udah mulanya gak enak nih iya udah mulanya enak udah perlu scouting kompon-kompon baru sih kalau mereka sanggup ya tapi dengan kondisi berdua doang gue bakal nyari kill sih dibanding dengan coba scouting betul wah kali ini Slayer untungnya dibantu oleh SGE kali ini ada bala bantuan menuju ke arah Morph ketika Slayer melakukan kokangan ditembak sama sinergi ternyata ujiannya Morph sedikit bermudah ya ini ujian berikutnya circle-nya ke arah mana Flo? please ke arah Morph circle ini yang akan menentukan posisi dari Morph nanti ada desek berapa mengambil bagian tengah gak apa-apa ini masih cukup adil untuk semua tim it's okay lah tengah-tengah banget ya tengah-tengah banget dan udah mulai keluar dari kompon-kompon gila ini nih kompon-kompon OP nih betul demanya meninggalkan kompon cuma sisanya mengambil ujung-ujungnya sempatnya dari tim nomor 15 tadi ya oke dan Clutch Guard masih melakukan tapping-tapping dari bagian lower groundnya hanya ada dua bagi yang bakal dijadikan forting temennya lagi nge-prone ngumpet dibagi baginya dibawa kapur oke sebuah koordinasi yang bagus fortingan gue jangan dibawa kabur men lah dia muter ke kanan malah ketemu sama orang Clutch Guard hampir meninggoy fortingan dibawa kabur mobilnya mau diledakin lagi itu beragang nge-prone depan dia gak ada yang tau iya gak ada yang tau itu dia bernyatu dengan alam dan dia tampaknya punya bom oke bomnya bakal dilempar langsung ke arah smoke-nya sep-sep-sep dar dar satu korban pancing lagi pancing lagi temen yang revive lempar granat lagi dapet satu lagi dar dua belum tapi Athena dipulangkan gak ini berarti Morph bisa ngejar Athena nih kita bakal liat nomor si tumbang lagi kali ini apakah bisa revive dengan zona yang udah mepet banget oh my god tinggal frenzy tinggal frenzy doang last man standing dari Morph team dia harus dapet momen untuk bergerak masuk arah zona sih oh ini ngeri sih tinggal sendiri lagi gue agak bingung kalau dia tengah-tengah circle bisa lah dia nge-smoke gitu kan betul dia perlu maju sama saya tapi kita bakal dari seorang beragak bakal langsung menghajar tim TSM yang berada tepat-tepan muka dia dan kita bakal dari seorang beragak juga bakal kenok trading-trading boza bakal keluar dan TSM tinggal satu player lagi tersisa tapi boza bakal tembakin dari area yang berbeda dan tampaknya KOG yang bakal pulang duluan TSM malah selamat dengan satu player lagi eh kok tiba-tiba kosong sinergy oh sinergy cabut wah itu enak banget berarti sinergy ke arah bawah dan ini ngebuat ruang yang dipunya sama friends itu bebas banget untuk masuk ke dalam circle eh nyawanya friends panik dong wey eh kebawah dong ngezoom dikit gitu loh dronenya dronenya wah kehilangan sinyal wah sinerginya rata karma istri my friend sumpah eh di last titik dia ngapainnya gua gak tau itu itu friends punya healing atau enggak dikit banget cuy darahnya dia hey friends kalau bisa let's go guys kita dukung hashtag Indopride sama Gaspol last man standing dari more team bisa chicken apa enggak nih kita lihat nih kainnya bisa chicken atau enggak Frenzy solo squad melawan empat tim lainnya betul masih belum healing loh Frenzy nya Frenzy nya masih belum healing kita bakal kayak di sana TSM juga bakal coba untuk memukul kita kalau TSM mukul-mukulin tim-tim lain lumayan Frenzy punya sedikit posisi untuk masuk ke dalam betul oke gue kira Frenzy iya gue mega banget wah sumpah logonya itu kayak tinggal huruf tinggal dibalik tau enggak loh iya garis luaranya diilangin dan itu jadi morph ganti warna oran tapi harusnya enggak ada Frenzy enggak sih semua tuh pukulan-pukulan bertiga nih Frenzy kalau diem duduk manis bisa-bisa rata semua ini sumpah itu Frenzy enggak ada healing apa enggak ada oh my god Frenzy kalau sampai chicken ini miracle banget cuy tapi gimana caranya pas oke sabar iya tanpa healing enggak bisa nge-healing wah gila tapi kita bakal lihat kali ini dari tim Chelsea Nova juga bakal fight kali ini nampaknya dari Frenzy sedikit ada bantuin dengan tim-tim lainnya yang barbar mainnya kebukaan kayak ini mungkin Frenzy nomor dua nomor tiga dapet sih pas iya harusnya dapet sih chicken susah banget maksudnya ini enggak ada healing gitu loh gua kirakan mungkin dia mancing-mancingin dia nge-heal trading buat orang terakhir misalkan yang one-on-one trading kan iya ada yang bilang sampai morph chicken gua keliling komplek satu kaki gua tagi tuh orang eh harus ada videonya ya kalau beneran eh kemes banget kelihat darahnya Frenzy stop in hajar hajar habis hajar habis granat 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 terus Frenzy bisa nembak ke arah clutch guard loh Frenzy bisa nembak ke arah clutch guard kalau misalkan dia bisa ngambil satu pemain terakhir dari clutch ayo satu lagi satu lagi tembak langsung jarak dekat Frenzy tembak satu lagi let's go satu lawan satu satu lawan satu belum bertembak Frenzy gak ada healing dia masih belum berani buat tembak satu lagi oh my god oke tinggal tinggal tetes peluru terakhir ayo Frenzy let's go gak 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 mau nge-revive dia gak mau ngambil resiko buat nge-revive dia bakal bagi tembak Frenzy Frenzy winner winner chicken dinner oh my god Frenzy oh my god winner winner chicken dinner buat morph team Moj Frenzy I 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